Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan pelajaran islami kita ya Karena kemarin itu, minggu kemarin kita sudah mempelajari surah 2 Surah ya, Al-Nasr sama Al-Kawthar ya Oke, kita akan melanjutkan sekarang bab yang terbaru ya Kita lihat disini di buku halaman 12 Tuh, ya kan? Tentang hadis tentang perilaku mandiri Perilaku mandiri, sekarang Ustaz tanya dulu Kalian tau gak apa itu mandiri? Mandi sendiri? Ya, salah satunya mandi sendiri Pokoknya yang namanya mandiri itu adalah sesuatu yang dilakukan Sesuatu apapun itu, tugas gitu Atau mandi, atau aktivitas apapun itu dilakukan dengan sendiri Tanpa butuh bantuan orang lain Memang kita sebagai manusia, manusia sosial gitu kan Butuh bantuan orang lain Tapi, ada kalanya tugas gitu yang setidaknya tidak membutuhkan orang lain Itu kita jangan minta sama gitu ya Jangan minta sama orang lain Kayak misalnya tugas, misalnya disuruh kerjaan ini Ma, tolong ma, apa ini jawabannya? Jangan kayak gitu lah ya Apa namanya, misalnya ada tugas susah gitu kan Minta bantuan sama mama, sama papa gitu Jangan kayak gitu ya Kalau bisa, apa? Kalau misalnya bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri Tapi kalau emang tugasnya susah ya Misalnya juga gak tau ya Kalau ini nih, ya misalnya gini Kalau misalnya tugasnya emang berat gitu ya Bener-bener sekiranya tuh susahnya minta ampun Boleh gitu kan Butuh bantuan sama orang tua gitu ya Misalnya kita lihat ya di buku Ya disini ditulis Pengertian mandiri ya Dibaca ya disini udah bisa garisim ya disini Pengertian mandiri itu melaksanakan kegiatan Kegiatan apapun Dan tugas sekolah Disini dicontohkan tugas sekolah Karena kalian anak sekolah gitu kan Dilakukan sendiri dan pantang meminta bantuan orang tua Kakak, saudara, maupun teman-temannya Jadi misalnya ada tugas disuruh mengerjakan Kamu kerjakan tugas alaman segini Nah terus kamu minta bantuan sama teman Misalnya gitu Itu mandiri apa gak kira-kira? Ya itu gak mandiri lah jelas Karena teman kamu juga disuruh minta Disuruh juga mengerjain tugas yang sama gitu kan Gak mungkin kamu kayak setidaknya kayak Tidak bisa Apa? Mengerjakan sendiri Setidaknya kalian bergantung gitu sama teman Gak boleh kayak gitu ya Kalau bisa Sebisa-bisanya kalian kerjakan itu semua sendiri ya Semampunya Kayak misalnya lagi ngerjain tugas Misalnya lagi ujian Misalnya dikasih soal gitu kan Susah gitu Kita lebih baik ngerjain sendiri Dapet nilai Misalnya nilainya pas-pasan lah Biasa aja gitu Misalnya cuma nilai tujuh misalnya kan Daripada kita minta bantuan orang lain Terus kita dapet nilai sembilan gitu Kira-kira anaknya mana Oh jujur Kalau mister dapet nilai bagus Tapi dapet dari bantuan orang itu Kayak rasanya ada yang kurang gitu loh Kayak Yah dapet sembilan oke gitu Keren gitu Tapi kan kita bukan murni dari diri kita sendiri Bukan begitu Rasanya tuh kayak kurang puas lah gitu Beda halnya sama yang dapet nilainya pas-pasan Dapet nilai tujuh gitu kan Tujuh lima misalnya Tapi itu hasil dari kita sendiri itu rasanya lebih puas Disama kayak halnya dengan Misalnya contoh lain ya Contoh lain misalnya Makanan misalnya gitu ya Ini misalnya contoh untuk diri mister sendiri ya Misalnya kita tuh Di rumah mau makan Tapi minta masakin sama emak gitu Emak masakin dong emak Oke dimasakin gitu kan Misalnya masakannya enak gitu Enak gitu Enak Tapi kalau kita yang masak sendiri Itu jauh lebih enak pasti Walaupun emang rasanya aneh gitu kan Mister juga Kalau masak di rumah agak aneh gitu ya Rasanya kayak misalnya ambiar Atau kehasinan Tapi kalau misalnya masakan kita sendiri tuh Rasanya lebih nikmat Pokoknya gitu lah Ya tau kalian nanti coba sendiri ya Di rumah Rasanya tuh kayak lebih puas gitu kan Nah oke kita lanjut ke buku ya Itu tadi contoh aja ya Intinya kalau mandiri itu bukan cuma di sekolah Apapun itu ya Apapun itu Mister gak bisa Kasih tau satu persatu Karena ya itu umum gitu ya Oke kita lanjut yang di buku Mister sudah gariskan ya Disini tulisannya Jika belum mampu Jika belum mampu Ingat Kalimatnya belum mampu Bukan tidak mampu Kalau tidak mampu berarti tidak mampu selama-lamanya Bukan Bukan begitu ya Jika belum mampu menyelesaikan tugas tersebut Maksudnya tugas apapun itu ya Dan tanpa berusaha sama sekali Nah ini kalimatnya Tanpa berusaha sama sekali Berarti ini anak Gak ada usaha Jadi ingat gini Kalau kalian udah punya tugas Tapi setidaknya kalian udah usaha Udah usaha Tapi belum bisa Oke Itu baru boleh minta bantuan Ini masalahnya Disini bilangnya Tidak berusaha Ini yang salah Ini yang salah ya Dia itu gak Gak ada rasa usaha Gak ada pengen usaha Misalnya dapat tugas itu Males itu Ah apaan sih Udah nanya aja sama teman Nah itu yang salah banget Itu gak boleh Kalau bisa itu Itu salahnya Disini dikatakan apa Tidak berusaha sama sekali Berarti Ia disebut Anak yang tidak mandiri Ingat kalimatnya Tidak mandiri Bukan Belum mandiri Kalau misalnya kita Ngerjain tugas Kita sudah berusaha Tapi kita belum mampu Kita belum mampu Dan kita minta bantuan Mereka orang lain Itu namanya Belum mandiri Gak apa-apa Masih belum Berarti nanti Ada prosesnya Segala sesuatu itu Butuh proses ya Tenang aja Gak usah minder Aduh aku belum bisa ini Yang penting berusaha Pasti nanti suatu saat Akan bisa Insya Allah Ya itu bener pasti ya Nah disini dikatakan Kalau tidak ada usaha Sama sekali ingat Ini kalimatnya Tidak ada usaha Jadi ini anak Emang males Dia disebut Tidak mandiri Kalimatnya itu Tidak mandiri Bukan belum mandiri Berarti ini anak-anak Bener nih Disini katakan Anak yang tidak mandiri Perlu dapat perhatian Maksudnya apa Perhatian Maksudnya butuh dididik Sama orang tuanya Ya kalau ada anaknya gitu Ya emang harus dididik Bener-bener harus Dikasih tau Yang bener tuh Kayak begini Gak boleh Kamu males Gak boleh Jadi insya Allah Kalau kalian Anak yang mandiri Semua lah Ya mister tau Kelas 3-2 Itu kan pintar-pintar lah Anaknya kan Mister dulu kelas Tahun lalu kan Kita kan deket gitu ya Mister Anur Kamu Kelasnya Misari Itu sebelahnya itu Mister tau kok ya Pintar-pintar semua Gitu ya Gak ada yang kayak begini ya Nah disini ada hadis ya Disini ya Mister bacakan Terjemahan hadisnya aja ya Dengarkan baik-baik Mister baca pelan-pelan Kalian simak Maksudnya Disini ada kisah ya Disini ada kisah ya Dengarkan Zubair bin Awam Radiyallahu anhu Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sesungguhnya Jika seseorang dari kalian Jika seseorang dari kalian Itu mengambil beberapa tali Misalnya kalian Misalnya ada Beberapa orang Mengambil tali gitu ya Bayangin Langsung dibayangkan ya Beberapa tali Lalu Ia pergi ke gunung Ingat Ini pergi ke gunung loh Bukan ke warung Berarti Jauh apa enggak Dan capek apa enggak Capek pastinya ya Ini orang ambil tali Terus pergi ke gunung Kemudian Ia datang kembali Dengan membawa Seikat kayu bakar Di atas punggungnya Berarti dia Kalau ke gunung Bawa tali Terus pulang-pulang Bawa Apa Kayu bakar Di punggungnya Berarti itu orang ngapain Kerja ya kan Berarti itu Tukang kayu ya Lalu Menjualnya Tuh disini kan Lalu menjualnya Kira-kira itu Pekerjaan capek apa enggak Ke gunung Bawa Apa Kayu bakar di punggung Itu gunung Enggak main-main Capek Kan anjak gunungnya Capek gitu Bukan ke warung Enggak Jauh ya Ini lebih mengerikan ya Lalu menjualnya Kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya Maksudnya menahan wajahnya itu Yakni Dicukupi kebutuhannya Jadi kebutuhannya itu Dicukupi gitu Enggak kurang gitu Maka hal semacam itu Lebih baik Baginya Daripada meminta-minta Jadi Orang yang melakuin hal tersebut itu Yang capek Yang penggunung Dan apapun itu Dia lebih bagus Daripada orang yang Meminta-minta Karena begitu ya Mister mau kalian juga seperti Tapi enggak mesti ke gunung Maksudnya Kalian itu Apa ya Namanya Kalau ada tugas Kerjakan sendiri Kalau misalnya belum bisa Berusaha dulu Tapi kalau misalnya berusaha Belum bisa Boleh gitu ya Nanya Oke kita lanjutkan Tadi mohon maaf ya Kejeda Ya itu Toto mati sendiri Itu memorinya penuh ya Karena ya aduh Maklum lah ya Mohon maaf ya Jadi tadi kita sampai mana Ya jadi Intinya Di hadis itu Dikatakan Orang-orang yang Orang yang tadi itu Yang tukang penjual kayu itu Dia berusaha semaksimal mungkin Dia mandiri Tanpa membutuhkan bantuan Orang lain Dan dia bisa Kalau dia bisa Kenapa kita enggak gitu ya Intinya gitu ya Jadi mister mau Kalian Kalian gitu semuanya Gitu ya Jadilah anak yang mandiri ya Jangan Manja gitu Jangan manja apa-apa Orang tua gitu Jangan ya Kebanyakan Cemen lah gitu Jangan jadi anak cemen ya Kalian itu pasti bisa ya Dan mister yakin Kalian Berusaha lah ya Jangan Jangan males ya Jangan males Kayak ngafal gitu Males Misalnya kan butuh bantuan Sama orang tua Jangan begitu lah ya Dan itu Semua itu butuh proses Mister yakin Kalian pasti bisa ya Insya Allah Jadi cukup itu aja ya Yang bisa-bisah sampaikan disini Tentang mandiri Dan selanjutnya Nanti yang akan datang Tentang percaya diri Oke Oke siap Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya